Bagaimana dengan adanya apresiasi dari Bapak Presiden ini bisa menginspirasi teman-teman disabilitas lainnya? Bagaimana respon dari keluarga maupun dari teman-teman atlet lainnya? Dia pasti sangat bersyukur. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita perjuangkan kemarin di Paralimpik Paris bisa berjalan dengan maksimal. Siapa sih orang yang paling berjasa membawa Mbak Nabi dan juga Mas Hikmat mungkin, apalagi sambil Mas Suda sampai menuai badan-badan. Semuanya berperan penting sih Mbak. Tidak ada isinya keluarga, pemerintah, masyarakat, tim CDM juga, Pak Menpora. Semuanya juga berperan penting dalam proses kami bisa meraih seperti sekarang. Bagaimana menyebanggati teman-teman yang disabilitas untuk bahwa kita semua bisa berprestasi tanpa adanya? Ya dengan apa yang sekarang Presiden apresiasikan sama kami ini adalah bukti bahwasannya tidak ada perbedaan antara disabilitas dan non-disabilitas. Dan untuk atlet disabilitas saya rasa tidak ada alasan untuk tidak berprestasi walaupun ada keterbatasan. Kan para badminton ini paling banyak yang menyambangkan pedali. Nah kalau dari tim badminton, para badminton sendiri memaknainya seperti apa sih? Memaknainya ya ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim. Mas Hikmat mungkin ada yang sambil sisa tekan. Anggapannya tentang nominal 6 miliar dan penghargaan pasirnya. Saat ini karena kami masih fokus untuk bertanding dan semoga kami masih diberi kesehatan untuk masih bisa turun di Paralimpik 2028 nanti. Untuk saat ini bonus yang diberikan oleh pemerintah saat ini masih dikelola keluarga atau untuk investasi. Mas Dito boleh barengkali, ini kan melebihi dari target barengkali ada bonus tambahan. Ya pastinya bonus tambahannya nanti bagaimana kita memastikan semua yang dibutuhkan oleh pengembangan olahraga Paralimpik ini. Kedepannya mau itu training center, mau itu untuk bertanding ke single event, ini pasti kita akan prioritaskan. Dan saya yakin nanti akan banyak nanti kawan-kawan juga yang memberikan bonus. Tadi sudah Mas Raffi Ahmad, nanti selanjutnya kawan-kawan sudah ada yang mengantri, insya Allah. Dan saya pun nanti akan memberikan. Kenaikan Pak Kati istimewa bagaimana? Iya Pak. Akhirnya kita proses. Raffi soalnya medalinya kebanyakan dari 2020. Hebat. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi para masyarakat di luar sana yang mungkin suka kurang percaya diri jika memiliki keterbatasan. Tapi di sini kami ingin menunjukkan bahwa bagaimana pemerintah fokus dan komit mengembangkan olahraga Paralimpiade. Semoga ini dengan nantinya ada training center di Karanganyar, ini membuka mata para masyarakat yang belum bergabung, nanti bisa bergabung siapa tahu memiliki potensi dan juga kesempatan menjadi atlet membawa nama Indonesia. Terima kasih.